Inilah hati nurani kaum muslimi Indonesia bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi yang memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani yang diwakili dengan Presiden Fatikan ini yaitu Paus Francisco mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita dan anak-anak kita bukan orang Nasrani di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita Bismillahirrahmanirrahim.com 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 Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalanya seperti yang kita duga bahwa kaum intoleran, kaum kandronisasi di Republik Indonesia itu sangat-sangat tidak senang dan dekat pasti akan keberatan dengan adanya kedatangan atau kunjungan Taus Franciscus ke Indonesia, ke tanah air kita dan apalagi teman-teman sekalian kemarin kita udah bahas juga mengenai Ustadz Alfian yang menuduh macam-macam ya kristenisasi, pemurtahan Islam ya kan, dan memperkuat akidah ini dan segala macam ya artinya udah pesimis dan juga punya pandangan-pandangan yang kotor terhadap Paus Franciscus ya nah jadi teman-teman sekalian kali ini ada kelompok-kelompok yang intoleran ini ya keberatan karena MISA yang dilaksanakan oleh Paus Franciscus itu disiarkan ya di seluruh televisi dan tentu saja ini mengganggu ajan mereka mereka keberatan ya karena katanya itu tidak boleh kita kan agama mayoritas di Indonesia acara ini diadakan di GBK tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin dan acara MISA itu anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Paus Franciscus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini yaitu adalah inilah negara muslim kita terus terang kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak mau dicampur adukan mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke tidak ada persoalan tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas inna dina indallahi l-Islam bahwa agama yang benar di sisi Allah keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam oleh sebab itu jangan mengundang kemarahan kaum muslimin kami ingatkan ini Jokowi bersama aparat-aparatnya ini umat Islam Indonesia ini sudah kondunsif kita ada aksi 8 juta di Monas tidak ada rumput yang rusak tidak ada ada pesta yang diadakan di gereja tetapi dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya di gerejanya di tempat nikahnya begitu toleransi umat Islam di negeri ini jadi tolong para pejabat petingginya baik dari Kementerian Agama jajaran Presiden Jokowi dan setelahnya jangan merusak kerukunan umat Islam yang sudah ada hari ini jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur ini kami ingatkan harusnya kita jaga bahwa ini negeri telah kondunsif kita rakyat negeri ini telah berpancah istilah dengan sangat bagus bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya tapi jangan coba-coba di antara anda untuk merusak satu agama yang lainnya begitu juga yang hari ini terjadi makanya kita protes melalui mimbar ini karena inilah yang kita bisa sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak mereka tidak bisa menerima kita inilah hati nurani kaum muslimi Indonesia bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi dia memberikan kartu merah seluas-luasnya kepada mereka yang nasrani yang diwakili dengan Presiden Fatikan ini yaitu Paul Francisco mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi mereka ada di GBK kita tidak ada persoalan silakan tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi dan itu ada di media di kamar-kamar di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita dan anak-anak kita bukan orang nasrani di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita nah teman-teman sekalian itu televisi punya siapa sih? iya kan? punya Islam iya kan? kalau selama ini kan ajan setiap apa ya semua hampir semua saluran juga bukan ada ajan orang Kristen tidak pernah protes-protes tuh iya? orang Kristen tidak pernah dikatakan oh kita ini diskriminasi gitu kenapa? ini kan hanya satu kali saja kok ya hanya hari ini ketika memang apa dan ini atas persetujuan daripada kementerian agama apalagi Presiden Jokowi untuk mengizinkan bahkan juga Natula Ulama dan Muhammadiyah itu memperbolehkan kok untuk menggantikan siaran ajan menjadi siaran misaf ya ini adalah bukti toleransi bahwa kita ini memiliki yang namanya keberagaman kita ini binika tunggal ika dan negara Indonesia sekali lagi catat baik-baik saya sebagai tokoh agama Kristen saya pernah diberkata kepada Anda negara ini bukan negara Islam kalian harus catat itu negara kita tidak pernah diaksesikan menjadi negara Islam tapi mayoritas Islam tapi negara kita tetap berpatokan tentang pada ideologi negara yaitu Pancasila jangan lupakan itu jadi ketika orang Kristen melakukan acara akbar di Republik Indonesia tercinta kita ini itu sah-sah saja Pak karena negara ini bukan milik Anda iya kan lagi pula apakah ada kemudian kerusuhan adakah kerugian daripada umat Islam yang dilakukan secara terang-terangan oleh umat Katolik orang-orang Kristen dan lain sebagainya tentu saja tidak iya kan jadi wajar saja ketika hal ini misalnya TV nasional kita digunakan orang Kristen karena memang ya inilah keberadaan orang Kristen yang ada di Indonesia harus diakui suka tidak suka lagi pula ada berkata mewakili muslimah di Indonesia ini ngeri ngeri ya Anda tidak senang mewakili muslim yang ada di Indonesia itu Anda kelompok kecil Natula Ulama kok dan Muhammadiyah itu justru setuju Anda siapa ya tidak lain tidak bukan kaum intoleran dan kandronisasi iya kan yang memang tidak suka kedamaian tidak suka keberagaman tidak suka yang namanya apa namanya itu pindekatunggal ikahnya kita dimana semua agama diberikan kebebasan untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing lalu teman-teman lalu teman-teman sekalian kalau tadi dia selalu dikatakan Nasrani 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 eh Bapak saya jelaskan lagi buat Anda kami bukan Nasrani kami Kristen Nasrani itu ada sebuah bidat iya kan kami Kristen pengikut Kristus yang dari kata Kristus yang artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus jadi Anda salah kaprah ketika Anda menuduh kami sebagai Nasrani kami bukan Nasrani kami Kristen jadi kalau terkait masalah kemudian akidah Islam terganggu dan juga misalnya ini ditampilkan di televisi lalu itu didengarkan oleh kantong-kantong Islam di rumah-rumah umat Islam ya itu tidak ada masalah selagi memang mereka kuat akidah mereka keimanan mereka terhadap Allah SWT dan Muhammad yang adalah Rasul Luluh yang mereka tidak akan terpengaruh Pak gitu ya sama seperti kami 5 kali sehari gitu loh kami harus mendengarkan ajan apalagi kalau orang Kristen punya rumah dekat masjid ya kan toanya begitu ya mendeng apa namanya ya bergema begitu ya ketika ajan dibunyikan orang Kristen tidak protes-protes begitu kok ya dan kami tidak terpengaruh tidak ada kemudian orang lalu pindah ke agama Islam karena mendengarkan ajan dan kalaupun itu ada ya silahkan itu karena memang keimanan dia tentang ke Kristen dan tidak paham tidak mengerti tentang iman di dalam Kristen jadi ya itu tidak sama sekali mempengaruhi akidah umat anda jika anda sudah membina mereka kepada jalan yang benar dan jika memang Islam adalah agama yang benar tentu mereka tidak akan terpengaruh lalu kenapa kemudian kalian kejang-kejang ketika ada misa ditampilkan di televisi lagi punya televisi itu kan bukan punya kalian ini punya pemerintah seperti TV One ini kan ya artinya pemerintah sudah menginjinkan hal itu ya anda harus tunduk kepada aturan pemerintah karena negara ini bukan milik anda benar memang agama anda yang mayoritas di Republik Indonesia tapi bukan berarti bahwa segala sesuatunya aturan negara tunduk pada aturan agama anda sejak kapan negara ini diatur oleh agama anda kalau demikian orang-orang Kristen otomatis akan menjauh agama-agama lain akan menjauh dan itu kita akan terpecah-pecah dan kita tidak disebut lagi sebagai negara yang beragam suku bahasa agama dan rasnya kita bahkan kita hal itu tidak akan memenuhi itu mencoreng nilai Pancasila kita jadi jangan hanya karena kepentingan anda ya lalu anda menyapuratakan semua ya jadi orang Kristen baik Kristen protestan maupun Kristen Katolik punya hak yang sama di televisi Republik Indonesia punya hak yang sama dengan kita ya dan tentu saja Presiden kita dan Kementerian Agama mengizinkan hal ini karena tentu perjalanan Paus Franciscus ini itu akan diliput ya oleh TV internasional akan ditonton dan tentu ketika ada ketidakadilan terjadian negara kita akan dicap padahal itu kan hanya orang-orang tertentu nah seperti video ini nanti ini akan jadi viral video kalian ini menentang Misa tidak setuju dengan tampilnya Misa di televisi ini akan menjadi konsumsi internasional dan siapa yang malu yang malu adalah pemimpin negara kita makanya kita pakai otak bos jangan anda memonopoli dan mengaku menganggap bahwa kalian yang harus mengatur segala sesuatunya di Republik Indonesia ini ingat Indonesia bukan negara Islam ya bukan negara Islam hanya berisi mayoritas agama Islam tapi jangan lupa ada Hindu ada Buddha ada Konghucu ada Katolik dan ada Kristen protesta jadi itu ya baik teman mas kalian ya biarkan mereka tapi kita akan lihat bagaimana kemudian Tuhan ya memakai Paus Franciscus ya untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik untuk pendamaian manusia makhluk ciptaan Tuhan ya ada banyak pesan-pesan rohani ada banyak ya edukasi motivasi dan semangat yang diberikan oleh Paus Franciscus baik itu untuk Republik Indonesia ya dan juga secara khusus untuk umat Katolik di seluruh Nusantara saya Arief Gula undur diri sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita Salam